yo halo guys welcome back to my channel di channel specialist player dan kali ini gua mau nge-review reking 2003 yang di restorasi dan di repaint ulang oleh obviously painting kemayoran seperti apa detail motor ini yuk kita bahas satu persatu part dari motor ini dimulai dari velg menggunakan TK paresing warna hitam dengan lebar 160 dan diameter 17 inci untuk pengreman masih menggunakan kaliper dan piringan cakram standar untuk master yang menggunakan original yamaha f25 yang mempunyai volume lebih besar dari master m standar reking di bagian lampu depan dan lampu sein masih menggunakan original bawaan motor untuk jalur stang menggunakan stainless custom kabel kopling menggunakan Daytona yang dilengkapi dengan lubang pelumas untuk melumasi kabel kopling di bagian gas spontan menggunakan original ninja rr-150 takometer menggunakan copotan dari rxf yang di custom ulang agar lebih menarik dan di bagian bodi di repaint ulang warna gold agar senada dengan bodi motor di bagian counter mesin menggunakan rx king 2008 atau katalizer yang di repaint ulang warna hitam dengan font tulisan warna gold di bagian swing arm menggunakan yamaha yt 115 agar lebih stabil saat ditikungan dan di bagian sok belakang menggunakan ktc tabung ukuran 330 mm yang bisa disetel untuk tingkat kekerasan sok itu sendiri untuk ban belakang menggunakan irc pasti one dan untuk saluran gas buang menggunakan altek c20 rr oke kita lanjut ke bagian bodi motor kalian bisa lihat sendiri hasil repaint dari avis lipainting kemayoran yang hasilnya menurut saya begitu memuaskan mulus dan rapih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian stripping dilapisi dengan vernis yang dibuat rata dan halus Total biaya yang dihabiskan untuk mengecat makar ini kurang lebih sekitar 5 juta rupiah Semua direpain ulang mulai dari bodi, rangka, kalter, dan segala macam Dan termasuk beberapa bagian yang dikrum Oke guys, segini saja review dari gue kali ini Semoga menginspirasi bagi kalian yang sedang mencari konsep Terima kasih banyak, selamat berjumpa lagi di video gue selanjutnya